itu kita cukur-cukur lagi mudah-mudahan bagus juga ya kebetulan ini sekali dapat langsung bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gondor-gondor dari seragat utara saudaraku yang tentunya tidak nakal ya dan tentunya tetap di channel yang sama yaitu wongbebasmulang oke edisi kali ini saya sudah berada di hutan ya saudara ini sebenarnya hutan maoni ya ini tapi bekas jagung-jagung ya ini habis dipanen ya habis musim panen jagung ini adalah tebunnya ya saudara ya ini bekas panenan jagung nah disini saya mau mencari bahan-bahan bonsai kira-kira nanti dapat bahan yang seperti apa ya masih tetap setia ditemani sama si kuda besi ini kita mau mencari bahan-bahan bonsai mendapat bahan yang oke ya saudara ya tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen buat videonya semangat mencari bahan-bahan bonsai yang tentunya lebih bagus dan videonya lebih menarik bisa untuk menghibur saudara-saudara semua pecinta bonsai khususnya ya dimanapun berada oke saudaraku pokoknya ikut terus petualangannya kita mau besi bilang kali ini mencari bahan bonsai di sekitaran hutan ya tapi ini hutan tegalan habis bekas tegalan jagung dan ini di hutan maoni ya saudara pokoknya ikut terus saudaraku kali oke saudaraku kita sudah jalan ya kita mencari kita spek saja tidak punya target ya mudah-mudahan ya dapet ini masih agak panas ya wow ternyata ini ditanemi apokat ya sama petani sini ya petani apokat mungkin untuk buah-buah ya nanti untuk konsumsi para petani mungkin untuk tambahan penghasilan mungkin nah ini bekas gurung-gurung ini orang mencari batu ya saudara ya ini disini tempatnya oke dan itu sebelah sana ada kayaknya bekas di cari batunya wah wah ini 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 sudah lama saya enggak pulang sama bahan seperti ini nah ini ini adalah bahan sisir ya saudara ya nah ini sisir tapi ini kecil ini mungkin kita cocoknya buat bahan mame saja saudara tapi ini kecil ini ada berapa ini ya ini ada 1 1 dan 2 dan 2 sebelah sini dan ini ada 3 wah bergerombol saudara ku dan ini ternyata di 1 tempat ini ada 4 ada 5 ini di sebagian sini wah ternyata banyak sekali bosku di sini tapi ini memang khusus untuk mame ya saudara ya bukan untuk bunce yang besar ya ini ukuran paling satu jari ya saudara ini 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 nggak nggak terlalu besar ya ini coba langsung saya eksekusi saja ya ini mungkin kita motongnya agak panjang saja ya saudara ya nah gini ini kita potong gini agak panjang ya ini satu sudah kena dan ini wah ini sangat kecil yang ini saja ya nah ini yang ini saja kita potong ini modelnya kan bagus nih ya unik nah ini kan ada uniknya saudara kita potong gini nah kalau kita keruk-keruk gini masih dalam nih ya tapi ini lebih baik kita potong sini saja saudara ku nah ini sudah kena ini ini modelnya kayak kuda laut ya saudara ya nah ini oke ini sudah dapat satu dan dapat dua ya ini sudah dapat dua ini kita rinci dulu ya tapi nanti kita cari tempat yang agak iup ya saudara ya karena ini karena ini sangat panas kebetulan belum iup nah ini ini dapat dua nah ini ini dapat dua coba nanti kita itu yang itu kita cukur-cukur lagi mudah-mudahan bagus juga ya saudara ya kebetulan ini ini sekali dapat langsung banyak sekali nah ini yang atas ini yang atas ini saja ini bagus ini nah ini kenceng saudara ini tidak terlalu bagus juga ya tapi ini akarnya entroler-entroler panjang sedang ini coba langsung aku potong tengah saja ya tidak asa tinggi-tinggi ya kita potong sini ya ini nah ini kan akarnya agak lumayan panjang nih bos ini sudah dapat tiga ya oke kita bawa ke pinggir ke maksudnya ke tempat yang tidak panas ya nah ini 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 yang terakhir tadi ini langsung coba kita benai ya kita benai maksudnya kita permak ya kira-kira bagaimana ini langsung aku potong ya maksudnya tetap pulang nah gini ya saudara sekalian tuh emang sisir itu agak keras ya tidak sulit ya untuk kita potong harus besoknya benar-benar tajam nah ini modelnya kayak gini saudara ku oke ini kan akarnya agak banyak nih ya ada berapa akar ini modelnya modelnya kayak gini bosku ini yang kita potongin aja modelnya kayak gini ya ini yang satu ya ini karena kita dapat tiga ya ini yang satunya lagi ini kayak semi casket juga ini modelnya ya ini coba kita benai ya ini yang atas ini ya ini yang atas kita buang saja ya saudara kita buang saja kita yang bekerja ini permala kih ya gini memang agak kutuk tenaga ya kalau sisir ya kutuk tenaga ekstra dan harus landep guntingnya ini nanti kita gini ya tanamnya ini yang kedua ini kayak kayak tang kedua yang satunya tadi mana ya yang satunya ini bosku ini modelnya kayak ini namanya gini ya nanti ya mungkin ya kayak ular naga tapi kecil ya Allah talibijas ya ini tanamnya gini ini ya saudara ya ini kita dapat 23 ini namanya rezeki anak solat saudara kita baru masuk kita dapat bahan mame yang sangat unik-unik sekali ya di sini ya ternyata ya Alhamdulillah sekali ya saudara ya kita ada tiga bahan ya ini ada tiga bahan yang sangat bagus sekali nanti kita tanamnya begini saja ya biasa gini ya ini ya kayak semi-semi formal lah ini yang ini yang ini gini eh ini kayak ular naga tapi kecil kalau ini yang kayak tang kayak tang nanti tanamnya gini saja apa gini ini kepanjang ini ini Oke saudara ku mungkin cukup sekian dulu ini berhubung yang kita enggak perlu jalan-jalan jauh-jauh ternyata dapat bahan digang sangat aduhe molek sekali ya ternyata kalau rezeki tidak kemana ya kita dapat tiga bahan mame yaitu sisir yang sangat super duper ya the best sekali ya saudara ya sekali lagi terima kasih buat saudara-saudara semua dimanapun berada yang sudah menyaksikan video yang bersembilang jangan lupa sekali lagi dukung channel yang bersembilang dengan cara subscribe like dan komer biar tambah semangat wabah sembilang buat video-video yang baru yang betulnya lebih oke menarik dan bisa menghibur para sahabat bonsai-bonsai dimanapun berada dunia maupun akhirat ya itu saudara-saudara saya Gunter Timbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati